Jika diturunkan kepada ma'rifat Syedina Abu Bakar, beliau mengatakan, Engkau tidak sanggup membicarakannya, dikarenakan kuatnya cahayanya, sungguh sempurna yang punya nama. Itulah ma'rifat Syedina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lain hal ceritanya dengan Syedina Ali. Syedina Ali yang merupakan kakek daripada zuriat Nabi yang ada hari ini. Ketika ditanya, Bima ta'arifu rabbak, bagaimana cara engkau, dengan cara apa engkau mengenal Allah SWT? Apa jawaban beliau? A'arifu rabbi, dirabbi, aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Abu Bakar bilang, si hamba mengaku tidak sanggup mengenalnya, itulah ma'rifat. Ini bahasa adab. Kalau ini bahasa gari, a'arifu rabbi, dirabbi. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Ini bahasa kurub, gari, orang yang dekat kepada Allah. Kalau ini bahasa al-adib, orang yang beradab kepada Allah. Dua hal sama-sama mulia. Paham? Beda dua makom sahabat ini. Orang beradab ini, Allah pendekkan umurnya. Orang karib ini, Allah panjangkan umurnya. Karena ia adalah madi babul ilmu. Pintunya ilmu. Jika ia pintu ilmu, umurnya harus dipanjangkan. Supaya banyak yang masuk oleh pintunya. Seandainya umur Sayyiduna Abu Bakar dipanjangkan, Sayyidina Ali akan tetap diam, tidak menceritakan tentangnya. Karena Sayyidina Ali pun beradab kepada Abu Bakar al-Siddiq.